Mahpuluh-puluh anggota Serikat Mahasiswa Aliansi Pemuda Cianjur ngalakonan unjuk rasa di harapan kantor kejaksaan negeri Cianjur, Poy Salasaberang. Eta nu unjuk rasa ngadong sok aparat, seangkan penegak hukum negeri kejaksaan Cianjur segancang na nyorang proses indikasi erongan pidana korupsi. Anu disorang ku direktur SSUD Pagelaran, lantaran di erong ngarugi ke negara tepikamang ratus-ratus juta. Duma Sar kanak erongan indikasi tindak pidana korupsi anu dilakonan ku direktur rumah sakit Pagelaran Kabupaten Cianjur. Mahpuluh-puluh anggota Serikat Mahasiswa Pemuda Cianjur ngalakonan unjuk rasa di harapan kantor kejaksaan negeri di Jalan Dr. Muardi Bypass Cianjur, Poy Salasaberang. Eta nu unjuk rasa ngadong sok aparat penegak hukum nyeta kejaksaan negeri Cianjur, segancang na nyorang proses hukum kasus erongan korupsi rumah sakit umum daerah Pagelaran, lantaran ayah indikasi penghutan liar pikir kepentingan pribadi. Sama leitan warunjuk rasa saharita masrahken berkas erongan kasus korupsi Direktur RSUD Pagelaran, minangkawangun laporan Andri Pedal Kenana Surat Keputusan, patali jengkawijakan pulutan pangladen 10% pikendirut RSUD, tina jumlah penghasilan RSUD Pagelaran. Padahal pikendeta kawijakan teh kuduaya surat persetujuan turtaka putusanti Bupati Cianjur. Eta rongan korupsi penghutan liar teh ngabalukar ke negara nandangan rugi Sabantauna ngahontal 840 juta. Tujuan datang kekejaksaan memberikan berkas yang dimana kita membuat pelaporan pada kekejaksaan terkait adanya indikasi korupsi yang dilakukan oleh Direktur RSUD Pagelaran Cianjur, yang dimana disitu mengeluarkan surat SK terkait kebijakan penguatan pelayanan beses 10% untuk Direktur RSUD Pagelaran dari jumlah pendapatan panggaran. Sejeroning itu Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, Yudi Sufriyadi Nandeskin, upama bukti na geskuat pihak na bakal segancanani indak lanjut etal laporan. Di kejaksaan sendiri seperti apa? Apakah sudah mengantungi beberapa alat bukti ataupun fakta yang ditemukan oleh kejaksaan sendiri? Sebenarnya kita belum mendapat informasi, baru pagi ini mendapat informasi dari kawan-kawan penemok. Jadi dengan adanya data yang diberikan tadi, kita akan lanjutkan sesuai dengan SOP yang ada. Jadi kita akan lanjutkan dengan menghubungan data dan keterangan dari masyarakat yang ada. Lanjutkan dengan telahan nanti. Masalah nanti memang ada indikasi kearatin dan korupsi sebagai posisi dari kejaksaan. Heri Setiawan, Bandung TV